Pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan menyalurkan alat bantu fisik berupa kursi roda kepada warga Ulujami RT 14 RW 04 Kelurahan Ulujami, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Dewan Kota Jakarta Selatan Bapak Nurohim didampingi Kasatpel Sosial Kecamatan Pesanggerahan Bapak Aminullah, Ketua LMK 04 Bapak Edi Syamsudin dan Ketua RT 14 RW 04 Bapak Mukhtar, pada Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022 mendatangi langsung rumah warga yang cacat fisik, karena keterbatasannya tidak bisa bekerja atau bersosialisasi, sehingga pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Sosial turun langsung memberikan kursi roda agar kedepannya Bapak Rojali kembali produktif meski mengalami keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta Selatan hari ini ingin mengucapkan dua hal, yang pertama, Alhamdulillah, Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan dibantu oleh Satpol Sosial Kecamatan Pesanggerahan dan seluruh jajaran yang ada, Kelurahan dan LMK Kelurahan Ujami menghadirkan kursi roda untuk Bapak Rojali. Insya Allah sangat bermanfaat untuk akhidras Bapak Rojali hari ini. Dan saya ucapkan, semoga ini semua wujud kebenaran kita warga Jakarta. Kursi roda merupakan bantuan dari pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan yang ingin meringankan para penderita disabilitas agar bisa beraktivitas normal kembali, meski memiliki keterbatasan fisik. Tim Ulujami TV melaporkan.